Partai Amanat Nasional Lampung pecah setelah DPP merekomendasikan Arinal Junaidi sebagai bakal calon gubernur. Tidak mampu membayar ambulans, jenazah bayi dibawa dengan angkot. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam AINews Lampung, sebuah program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia AINews TV. Pemirsa sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang beragam peristiwa serta dinamika pembangunan di Provinsi Lampung. Perpecahan di tubuh Partai Amanat Nasional Lampung akan mengawali informasi sore hari ini. Pengurus PAN Lampung terbelah menjadi dua setelah DPP merekomendasikan Arinal Junaidi sebagai bakal calon gubernur. Selain itu, pemirsa kami akan mengetengahkan informasi tentang jenazah bayi yang dibawa naik angkot yang menarik perhatian dari netizen. Pemirsa bersama saya, Diandra Kembahang, inilah AINews Lampung. Selengkapnya. Pasca keluarnya rekomendasi DPP PAN untuk Arinal Junaidi sebagai bakal calon gubernur ke pengurusan DPW PAN Lampung terbelah. Setelah pada pekan lalu, kelompok Irfan Nuranda Jafar menggelar Muswilub. Giliran kelompok Bahtiar Basri akan menggelar Muswilub pada 27 September yang akan datang. Menjelang pemilihan kepala daerah, suhu politik di Lampung kian memanas. Manuver-manuver untuk menyingkirkan lawan politik terus dilakukan. Bahkan hingga terjadi perpecahan ke pengurusan partai. Kali ini perpecahan terjadi di ke pengurusan PAN Lampung. Pasca keluarnya rekomendasi DPP PAN kepada Arinal Junaidi sebagai bakal calon gubernur, pengurusan partai berlambang matahari ini terpecah. Pekan lalu, kelompok Irfan Nuranda Jafar Iswan Hendi Cahaya menggelar Muswilub dan menunjuk Zainuddin Hassan sebagai ketua DPW PAN Lampung. Sementara kelompok Bahtiar Basri saat sobari akan menggelar Muswil pada 27 September yang akan datang. Muswil yang digelar kelompok Bahtiar ini didasarkan pada surat perintah dari DPP PAN yang ditanda tangani oleh ketua umum Zulkifli Hassan agar menggelar Muswil sebelum tanggal 30 September. Kemarin ada instruksi untuk Muswilub. Kita tidak mau dalam wilayah tafsir itu. Surat instruksi Muswilub saya diterima oleh Pak Bahtiar langsung di kediaman pribadinya tanggal hari Jumat pukul 16.00. Diantar oleh Saudara-saudara Irfan Nuranda Jafar, ketua MPP. Nah, setelah menerima surat ini Pak Bahtiar memerintahkan saya untuk mengamankan surat ini jangan sampai bocor kemana-mana dulu karena kita akan persiapkan Muswilub itu dilakukan setelah kita menghadiri pesta nikah putranya Ketua Umum tanggal 24 September. Jadi jelas perintah. Oleh sebab itu, hari Selasa kemarin kita melaksanakan rapat harian untuk menjadwalkan Muswilub yang sebenarnya. Untuk pelaksanaan Muswilub ini, DPW PAN Lampung telah mengutus 4 pengurus ke DPP untuk menyampaikan rencana Muswil yang sesuai dengan surat perintah DPP. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung Ketua Dewan DPW PAN Lampung, Bahtiar Basri, belum berniat meninggalkan partai yang dipimpinnya meskipun posisinya sedang digoyang. Wakil Gubernur Lampung ini masih tetap ingin berada di PAN. Ia masih menunggu keinginan Ketua Umum DPP PAN, Zulkif Lihasan. Meskipun posisinya sebagai Ketua Partai kini berada di ujung tanduk, sikap Bahtiar Basri sebagai Ketua DPW PAN Lampung tetap tegak lurus pada perintah Ketua Umum DPP PAN. Wakil Gubernur Lampung ini tidak akan meninggalkan partai yang dipimpinnya. Bahtiar Basri masuk ke pengurusan DPW PAN atas permintaan Ketua Umum Zulkif Lihasan. Ia menggantikan Ketua Terpilih saat sobari. Bahkan untuk melaksanakan Muswil sebelum tanggal 30 September, Bahtiar juga mendapatkan perintah Ketua Umum DPP. Kendati saat ini ada kelompok yang telah menggelar Muswilub dan menunjuk Zainuddin Hassan sebagai Ketua DPW PAN. Ketua Harian DPW PAN saat sobari menegaskan, Bahtiar Basri tetap konsisten pada aturan dan tidak ingin mengorbankan kader PAN. Jika Ketua Umum DPP PAN Zulkif Lihasan menginginkan Bahtiar Basri keluar, mantan Bupati Tulang Bangung Barat ini baru akan mengambil sikap. Dia samikna wa atokna, apapun keputusan pakar. Akan tetapi, karena sehari ini Pak Bahtiar itu menjadi wakil gubernurnya Ridho, digandeng atau tidak digandeng oleh Ridho, sepanjang Ridho mencalon menjadi gubernur, Pak Bahtiar minta izin diskresi bahwa dia ada di posisi Ridho Fikardu. Inilah bentuk komitmen dan loyalitasnya seorang Bahtiar Basri. Hari ini fenomena politik bisa kita lihat, ternyata integritas, komitmen, loyaitas Bahtiar dan Ridho ini itu sedang diuji. Ternyata bukan omong kosong saja orang berusaha memisahkan keduanya. Hari ini kita saksikan sama-sama. Mengenai musuhilup yang digelar pada pekan lalu dan menunjuk Zainuddin Hassan sebagai Ketua, Saat Sobari menyatakan tidak tahu dasar hukumnya, sebab yang diminta untuk menggelar musuhil adalah Ketua DPW PAN. Majar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa diduga tidak mampu membayar uang 2 juta rupiah untuk membayar mobil ambulans. Rumah sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Warga Lampung Utara terpaksa menggendong bayinya dengan naik angkot. Di perjalanan, ambulans gratis. Pemerintah kota Bandar Lampung akhirnya mengantarkan jenazah ke rumah duka. Gambar seorang ibu terpaksa membawa jenazah anaknya dengan angkot ini sempat viral di media sosial. Setidaknya 1.179 netizen memberikan perhatian kepada kasus ini. Sampai-sampai manajemen rumah sakit Abdul Muluk harus memberikan penjelasan melalui konferensi pers. Berdasarkan pengakuan sang ibu, Del Pasari, keluarganya terpaksa membawa jenazah anaknya dengan naik angkot. Karena tidak mampu membayar 2 juta rupiah untuk biaya ambulans. Meski semula sudah naik ambulans, jenazah diturunkan lagi. Sementara sang ayah, Ardiansyah, sempat meminta keringanan dengan akan membayar separoh uang dari yang diminta petugas rumah sakit. Lalu sisanya akan dibayar setelah jenazah tiba di rumah duka. Namun petugas rumah sakit tidak mengabulkan. Akhirnya Del Pasari menggendong jenazah anaknya dan naik angkot ke terminal Raja Basah. Ia berencana membawa jenazah dengan angkutan umum ke kota bumi. Namun di terminal Raja Basah ada seorang wanita menelpon ambulan gratis Pemkot Bandar Lampung. Yang kemudian membawa jenazah ke Lampung Utara. Terus ada ibu-ibu di samping saya. Ngomonglah dia, kok gak naik ambulan bu? Ya iya, tadinya kami udah dalam ambulan disuruh turun. Oh yaudah bu, nanti saya telpon suami saya. Ambulan Helman HM. Tapi angkotnya sempat jalan, bu ya? Iya jalan, angkotnya. Sampai bendera. Sampai bendera. Bayi bernama Berlin ini lahir di RSUD Ria Kudu, Lampung Utara pada 17 Agustus lalu. Ia mengalami benjolan di kepala. Rumah sakit Ria Kudu merujuk bayi ini untuk dioperasi di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Pada 18 September, untuk kedua kalinya Berlin dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Namun akhirnya ia meninggal dunia. Manajemen Rumah Sakit Umum Abdul Muluk menyatakan telah menyediakan ambulans untuk mengangkut jenazah. Namun keluarganya menghadapi kendala administrasi. Kini jenazah Berlin dimakamkan di belakang rumah duka di desa gedung Nyapah, Abung Timur, Lampung Utara. Jimmy Irawan, MNC Media, Lampung Utara. Anda kembali bersama Ainyus Lampung. Pemirsa menjelang 30 September, Koramil Pringseu menggelar nonton barang film pengkhianatan G30 SPKI. Kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda terhadap ancaman bahaya paham komunis di Indonesia. Nonton bareng pemutaran film G30 SPKI ini digelar di markas Koramil 424-06 Pringseu pada Rabu malam. Nonton bareng diikuti oleh ratusan warga, mulai dari anak-anak, kalangan pemuda, hingga orang tua. Kegiatan ini menindaklanjuti perintah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Pemutaran ulang film pengkhianatan G30 SPKI untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya PKI. Sebab saat ini banyak generasi pemuda yang tidak mengetahui tentang bahaya paham komunis. Hal ini terlihat dari adanya pemuda yang menggunakan pakaian bergambar lambang PKI, Palu Arit. Pada malam hari ini kami mendapatkan perintah dari Komando Atas Kodem untuk melaksanakan kegiatan nonton bareng film PKI. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI, kita sama-sama memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman melalui film bahwa negara kita pernah punya sejarah yang memang harus kita tahu. Masyarakat menyambut positif penayangan ulang film pengkhianatan G30 SPKI ini. Dengan menonton film ini, pemerintah memberikan pengetahuan sejarah kepada kalangan pemuda yang umumnya tidak memahami sejarah. Dari catatan Koramil Pringsewu, pada tahun 2016 ada seorang pemuda yang mengenakan pakaian bergambar Palu Arit. Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan generasi muda terhadap paham komunis. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu Keinformasi lain, pemerintah kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Bantuan air bersih ini untuk mengatasi krisis air karena dampak kekeringan. Petugas menyalurkan 10.000 liter air kepada masyarakat sejak 2 bulan terakhir dilanda krisis air bersih. Hampir 2 bulan warga kesulitan air bersih. Karena itu mereka berbondong-bondong membawa wadah seadanya di tepi jalan ketika ada bantuan dari Pemkot Bandar Lampung. Warga berebut air bersih untuk keperluan sehari-hari. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan kaki sekitar 1 km menuju sumber air yang kondisinya keruh. Adanya bantuan air bersih dari Pemkot, warga tak butuh waktu lama. Begitu bantuan datang, air habis diserbu warga untuk minum dan memasak. Bantuan air bersih ini akan dilakukan secara rutin oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Warga yang hendak mendapatkan pembagian air bersih dapat menghubungi petugas badan penanggulangan bencana daerah melalui ketua RT masing-masing. Petugas akan melayani 24 jam. Sudah berapa lama buku keringan kayak gini bu? Sudah ada satu bulan lebih. Emang kering sumbernya? Iya. Ada keluar airnya nggak sumber? Nggak ada. Terus kita minta bantuan ini? Ada itu PNPM tapi nggak ngasih. Kenapa? Dipakai sendiri untuk pribadi. Ini sudah berapa lama kayak gini? Sering atau tiap tahun? Tiap tahun. Tiap tahun kayak gini? Tiap tahun. Belum ada solusinya setiap kemarau? Belum. Dengan pembagian air kayak gini? Yang senteng lah dikasih air kayak gini. Mau dipakai buat apa? Ya buat mandi, buat kebutuhan hari-harinya. Setiap hari petugas akan menyalurkan 10 mobil tangki bermuatan 5.000 liter ke sejumlah wilayah yang terkena dampak kekeringan di kota Bandar Lampung. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa pembangunan flyover di Jalan Teku Umar Zainal Abidin Pagar Alam kini telah mencapai 40%. Pemerintah kota optimis kontraktor akan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target. Rencananya jalan layang ini akan diresemikan pada malam pergantian tahun baru. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN terus mengawal pembangunan jembatan layang Kali ini Herman HN meninjau penyelesaian tiang panjang ke-7 flyover di Jalan Teku Umar Zainal Abidin Pagar Alam Sementara 6 tiang lainnya berdiri kokoh dan tinggal menunggu naiknya badan jalan Melihat cepatnya pengerjaan, Wali Kota Herman HN optimistis jika proyek ini akan selesai sesuai target Pemerintah kota menargetkan jembatan layang ini akan selesai pada akhir Desember 2017 Dan dapat diresmikan pada malam pergantian tahun Flyover didesain dengan kemiringan 4,7 derajat, panjang 440 meter dan lebar jalan 23 meter Desain ini sesuai dengan permintaan Kementerian Pekerjaan Umum Polresta Bandar Lampung memberlakukan buka tutup arus lalu lintas Jalan Sultan Agung menuju Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Rekayasa lalu lintas ini mengantisipasi kemacetan di jam-jam sibuk di seputaran proyek flyover Untuk menghindari kemacetan, warga dihimbau untuk menempuh jalan alternatif karena jalur di seputaran flyover terlampau padat Oki Firmansah, MNC Media, Bandar Lampung Pemeriksa, selepas pesan-pesan berikut ini kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya Memperingati Tahun Baru Hijriah, pemerintah Kabupaten Keringseu mengadakan nikah masal Selengkapnya selepas pariwara Pemeriksa beragam tradisi dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Lampung dalam menyambut Tahun Baru Hijriah Salah satunya adalah dengan menggelar acara Tabuh Lesung Tradisi tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi Dan upaya untuk menjaga kebersamaan antar warga Ratusan warga berkumpul di halaman Balai Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Mereka berduyun-duyun datang untuk melihat tradisi Tabuh Lesung Kegiatan ini selalu diadakan pada malam Tahun Baru Hijriah atau Satu Muharam Beberapa kelompok yang semuanya kaum wanita secara bergantian memukul Lesung Pukulan Lesung yang bertalu-talu ini menghasilkan irama tersendiri Lantunan solawat menambah suasana makin hikmat Tidak tanpa rona kelelahan di wajah kaum ibu ini Makin malam mereka justru kian bersemangat Malam Tahun Baru Hijriah di Desa Bagelen ini menjadi sangat semarak Tradisi ini dilakukan warga desa sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah Selain itu tradisi ini terus dijaga guna mempererat tali silaturahim antar warga Memeriahkan dan itu untuk membersihkan desa Agar dapat menerima bisnisan Dan uang pembinaan dipersilakan, diterima Dikasi keselamatan, dukung dalam setiap masyarakat Itu sendiri kegiatannya yaitu menandakan yaitu rasa senang dan bahagia Bahwasannya masyarakat Desa Bagelen yaitu panen raya dengan nasi bumi Khususnya yaitu tentang pertahanan padi Ini sekaligus untuk memperingati Tahun Baru Hijriah juga Pak? Ya, di samping itu juga untuk memperingati yaitu Tahun Satu Hijriah Tahun Satu Muarang, Tahun Satu Suroh Karena dalam menyambut orang-tahun Desa Bagelen yang ke-112 nantinya Tradisi ini akan terus dipertahankan sebagai penghargaan terhadap leluhur Apalagi Desa Bagelen sudah berusia 112 tahun Lesung yang dipakai untuk acara ini pun berusia lebih dari 100 tahun Andres Afandi, MNC Media, Sawaran Menjalani masa hukuman di penjara Ternyata tidak membuat warga binaan di lembaga pemasyarakatan wanita Kelas 2A Bandar Lampung patah semangat Dengan tekun mereka mengasah kemampuan berkreasi Sebagai bekal kemandirian jika kelak kembali ke masyarakat Mereka belajar beragam keterampilan Dan pemeriksa informasi tersebut sekaligus mengakhiri I News Lampung Episode sore hari ini Saya Dian Rakembahang dan seluruh kru yang bertugas undur diri Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum Bengkel kerja lembaga pemasyarakatan wanita kelas 2A Bandar Lampung ini Menjadi bukti ketekunan warga binaan memperbaiki diri Puluhan napi terlihat sibuk mengikuti pembinaan kemandirian yang diberikan oleh lapas Sejumlah napi belajar tata boga Mereka mempelajari cara membuat pai pisang Kini pai pisang menjadi salah satu oleh-oleh khas Lampung Mereka mencatatkan resep pai pisang dan memperhatikan safe pastry Mempraktekan cara membuatnya Kelompok napi lainnya mengikuti kelas tata busana Mereka belajar menjahit pakaian dan membuat pola Beberapa mesin jahit siap untuk digunakan Tidak hanya pakaian, di kelompok ini juga diajarkan cara menenun tapis dan sulam usus Dua produk busana ini merupakan ciri khas Lampung yang sudah mendunia Kelas tata rias juga tidak sepi peserta Beberapa diantaranya bahkan langsung mempraktekan bagaimana cara melayani jasa kecantikan Seperti kerimbat dan lulur Seluruh peserta serius mengikuti kegiatan ini Otoritas lapas mengharapkan keterampilan yang diperoleh oleh warga binani ini Dapat menjadi modal saat kembali ke masyarakat Mereka dapat bekerja sesuai dengan ilmu yang diperoleh Kita melakukan pembinaan agar pada saat bebas nanti mereka punya skill, punya kealian Jadi itu bisa mereka memanfaatkan di luar Mungkin kalau yang refleksi, salon, kan bisa kerja di salon di luar Nah kita berharapnya ya mereka setelah bebas tidak melakukan pelan-pelan Mungkin kami mengharapkan ya support masyarakat Diharapkan masyarakat ikut mendukung kegiatan ini Stigma negatif yang dimiliki warga binaan tidak terbukti Karena mereka terus berusaha memperbaiki diri Bahwa di dalam lapas sama seperti di masyarakat Punya aturan, punya kesibukan sendiri Tapi tetap di dalam korinder aturan yang berlaku di lapas Jadi saya harapnya ya masyarakat mengembangkan sama Kembali warga binaan yang telah bebas dari lapas Karena di lapas diberikan kegiatan Untuk menjadi manusia lebih baik dan lebih diri Saat ini lapas wanita kelas 2 Bandar Lampung Dihuni oleh 183 orang wanita dan 3 balita 80 diantaranya telah memenuhi syarat Yaitu menjalani sepertiga masa pidana Diharapkan mereka dapat mandiri sekeluarnya dari jeruji besi Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!